What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari itu edisi 8 November 2020. Time Out, geng. Hari ini berita NBA sepi abis karena seperti kalian ketahui, semua orang di Amerika lagi pada sibuk nih ngurusin tentang presidential election. Jadi hari ini gue akan share dua hal aja dari NBA. Yang pertama adalah sebuah report lagi nih dari Yanis Atetokumpo, back-to-back MVP. Kemudian ini sebenernya kita udah sempat bahas ya di Time Out tentang reportnya Ashley Nicole, dimana dia mengatakan bahwa Yanis sudah siap nih untuk tanya-tanya kontrak bersama Miami Heat. Tapi kali ini reportnya sedikit berbeda, dimana Bucks Organization percaya bahwa Yanis akan sign supermax kontrak bersama mereka. Gue jadi bingung nih harus percaya Ashley Nicole atau report yang ini. Tapi kalau gue sih deep down inside, gue masih pengen Yanis nyoba sekali lagi aja untuk membawa Milwaukee Bucks masuk ke NBA Finals ataupun menjadi juara NBA. I think that will be nice for the city of Milwaukee. Tapi kalau kalian, menurut kalian, kalian lebih percaya Ashley Nicole atau kalian juga pengen Yanis stay di Milwaukee, kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Next, gue hanya ingin share aja nih postingan Instagramnya Clay Thompson. Menurut gue ini captionnya lucu banget sih, dimana memang Clay kemarin nge-post foto, dia lagi nge-gym dan captionnya adalah 26 hari lagi sampai basketball tryout. Jadi sepertinya dia akan nge-treat training camp tanggal 1 Desember nanti ini seperti basketball tryout. Kita tahu Clay udah absen cukup lama dari lapangan basket. Dia itu mengalami cedera ACL pada NBA Finals 2019 game ke-6 seinget gue. Jadi udah cukup lama deh absen satu musim. Jadi ini mungkin adalah pertama kalinya dia akan compete lagi di high level. Jadi dia memang treat ini memperlakukannya seperti basketball tryout nanti. Dan kita juga tahu ekspektasi untuk Golden State Warriors tahun depan akan tinggi sekali, dimana Steph sehat lagi, Clay sehat lagi, dan juga masih ada Draymond Green. Sehingga setiap move mereka di off-season ini akan menjadi berita. Dan juga para fans juga sebenarnya haus sih untuk pengen tahu apa sih yang akan dilakukan sama Warriors untuk number 2 picknya mereka. Dan juga mungkin dengan Andrew Wiggins. Nah nanti kalau ada update, gue pasti akan update kalian semua di timeout nantinya. Oke guys, itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah ke draft profile. Dan hari ini gue memilih Desmond Bain. Desmond Bain ini merupakan shooting guard dari TCU. Dia main 4 tahun di sana. Dia memiliki tinggi sekitar 194 cm. Dan memiliki average 16,6 poin per game dan juga 6,3 riba poin per game musim lalu. Desmond merupakan off-guard yang memiliki high IQ banget. Dan juga always play hard on the court. Dia juga merupakan seorang shooter yang cukup konsisten. Dimana selama 4 musim di TCU, dia memiliki rata-rata 43% dari 3 point line. Menurut gue itu sangat tinggi sekali. Dan he's a very decisive player. Jadi dia making decision making-nya bagus banget. Dan dia bisa membaca permainan lawan at a very high level. And of course dia memiliki fundamental defense yang sangat bagus. Karena musim lalu juga dia average-nya sekitar 1,5 steals per game. Tapi walaupun dia punya pengalaman banyak main di NCAA selama 4 tahun jelas masih ada kelamahannya. Yang paling utama adalah kecepatannya dia dan juga explosivenessnya dia. First stepnya dia gak cepat dan juga lateral quicknessnya ini masih perlu diasah di next level. Tapi menurut gue pemain ini udah NBA ready. Menurut gue dia akan berada di first round pick. Dan juga kalau bisa di compare game ya menurut gue dia mirip sekali dengan Malcolm Brockton. Dan kalau ngomongin tentang karakteristiknya kayaknya cocok nih di draft sama Miami Heat. Karena itu kayaknya udah mencerminkan health culture banget menurut gue. Jadi bisa aja nanti Desmond Bain ini dipik di nomor 20 ya. Kalau gak salah Miami Heat di first round. Jadi gue gak akan surprise. Kalau menurut kalian kira-kira Desmond Bain cocoknya kemana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke basket lokal. Sebelum kita ngomongin berita ataupun sebelum ngomongin tentang topik yang tadi gue bahas di instastory. Gue pengen kasih selamat dulu untuk May Jonny. May Jonny baru saja menjalankan pernikahannya. So congratulations untuk Jonny. Jon, welcome to the club man. Selamat datang di club ini. Ini pria-pria yang sudah married dan Jonny masih kita tunggu nih. Apakah dia akan lanjut main IBL atau gak musim depan. Jonny jangan lupa ya untuk update gue. Oke. Yang kedua ini adalah sebuah foto yang menurut gue sangat luar biasa sekali. Di post sama Adi Pratama. Kita tau Adi Pratama baru aja pensiun dari basket. Dan dia sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada big man muda kita yaitu Derek Michael. Menurut gue ini adalah satu momen yang luar biasa banget untuk basket Indonesia. Passing the torch dari Adi Pratama kepada Derek Michael. Dan gue berharap Derek bisa belajar banyak dari Adi. Dan udah siap nih untuk mendominasi basket Indonesia dan internasional nanti di masa depan. Amin. Oke. Sekarang seperti janji gue di instastory. Kita akan ngomongin tentang destinasi yang cocok kira-kira untuk free agent di IBL. Gue pilih 5 nama yang memang belum secara resmi mendapatkan tim baru. Dan seperti gue mau ingatkan kepada kalian semua lagi. Kalau ini for fun aja. Gue mendapatkan inspirasinya dari Bleacher Report. So ini bukanlah hal pasti mereka akan pindah ke klub ini. Cuma ini adalah kira-kira kalau menurut gue cocoknya ke tim ini. 5 free agent ini. Oke. Kita mulai. Yang pertama terlebih dahulu ada Andre Adriano. Kita tau dia juga free agent dari Satya Wacana Salatiga. Kalau gue berharap Adriano akan bergabung bersama Bima Perkasa Jogja. Akan membuat trio baru tuh. Tifan, Nukle, dan juga Adriano. I think that's gonna be fun to watch. Adriano merupakan salah satu shooter muda yang berbakat. Dan menurut gue dia memiliki mental bertanding yang bagus juga. Dan ini akan cocok dengan karakternya Bima Perkasa Jogja. Yang sedang mencoba untuk bangkit dan menjadi underdog di IBL. Dan berharap bisa masuk ke playoff lagi musim mendatang. Apalagi dia akan kedatangan pelatih baru dari Amerika Serikat. Tampaknya bisa membantu permainannya Adriano juga untuk elevate his game to the next level. Dan kalian bisa bayangin kalau di lapangan. Tifan bawa bola. Kiri ada Adriano. Kanan ada Nuka. Wah ada segala lebih fun. Dan setau gue. Nuka kemungkinan tahun depan akan free agent. Jadi kalau BPJ ingin meyakinkan Nuka untuk stay. Tampaknya dia harus bisa nge-build team yang bisa challenge for IBL playoff. Dan kita tahu juga BPJ sudah kedatangan pemain veteran yaitu Mas Febri Utomo. Itu juga akan membantu sekali untuk performance-nya. Dan juga masalah leadership nantinya di BPJ. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pemain yang kedua yaitu temennya Adriano. Yaitu Cio Mandu Putih. Nah Cio ini kalau gue sih pengennya dia masuk ke Amartahang Tua. Seperti yang kita tahu Amartahang Tua juga pemainnya banyak banget yang free agent. Dan ini memang pilihannya sedikit unik kalau menurut gue. Karena kita tahu di Amartahang Tua sudah ada Abraham Wenas yang merupakan point guard utamanya mereka. Tapi menurut gue bisa aja terjadi kayak zaman Hang Tua tuh tahun berapa ya? 2018 sih kayaknya. Dimana mereka bermain double playmaker. Yaitu Kelly Purwanto dan juga Abraham Wenas. Menurut gue kalau memang nanti ideal itu local semua. Jelas tinggi badan sebenarnya untuk backward gak terlalu ngaruh banget. Kayaknya akan rata lah. Pokoknya tinggi-tinggi mungkin sekitar 180-an lah. Jadi kalau punya dua guard yang sedikit undersize. Kayaknya itu masih bisa ditambel nanti dengan speed. Mungkin juga pemain wing yang tinggi. Serta big man yang bagus. Jadi gue gak melihat itu ada masalah sama sekali. Dan kalau ada Cio Mandu Putih yang menjadi playmaker nanti di Amartahang Tua. Menurut gue Abraham Wenas bisa di shift sedikit. Ke shooting guard. Dia bisa menjadi spot up shooter. I don't think that's a bad idea at all. Bisa bayangin kalau nanti starternya Cio, Abraham Wenas, Neno. Wow kok bisa dapet Itun, Surliadin dari perawirnya juga mantep tuh sebenernya. Dan juga hatu big man solid. Man that's a pretty good starter. Tapi untuk Itun gue gak tau dia mau kemana. Itu untuk bahasan lainnya aja ya. Tapi Cio untuk ke Amartahang Tua sih kayaknya memang agak jauh. Karena udah ada rumor beberapa dia mau ke tim mana. Tapi gak usah disebut. But kalau Cio bisa digabung dengan Amartahang Tua. I think that's gonna be an interesting move. Oke next. Ada salah satu pemain yang juga kita tunggu-tunggu. Kira-kira akan dipindah kemana. Yaitu Kelly Purwanto. Mas Pur. Ini juga seorang free agent setau gue. Dimana dia sekarang umurnya 37 tahun. Tapi menurut gue dia masih oke untuk menjadi playmaker. Dan jelas bisa memberikan sisi leadershipnya kepada tim barunya nanti. Walaupun banyak kayak ingin Kelly tuh balik. Ataupun Ria Uni dengan coach bedu di LURF. Tapi kalau gue sih pengennya Kelly ke Bali United. Ada beberapa hal. Kayaknya di umurnya Kelly tuh 37 tahun. Dia kayak butuh tempat yang agak tenang lah. Di Bali kan banyak tempat tenang. Bisa relax. Itu cocok banget tuh sama situasinya Kelly. Gue aja kok bisa pindah ke Bali. Gue pengen pindah ke Bali. Jujur aja. Selain itu menurut gue. Karena Bali adalah merupakan tim baru. Dia pasti akan butuh sosok orang yang bisa memimpin. Dan juga berbagi pengalamannya udah lama bermain di IBL. Karena mereka akan kebanyakan datangan. Kalau setau gue pemain muda. Seperti Rico Aditya ya. Kemain dari BBM Vikings. Itu setau gue akan bermain di Bali United. Lalu juga ada Joshua yang gue denger-denger. Akan comeback juga. Dan kita baru aja mendapatkan berita bahwa Jericho juga kayaknya udah bisa dibilang resmi masuk Bali United. Jadi mereka pasti akan butuh satu sosok di lapangan yang bisa memimpin pemain-pemain muda ini. Dan menurut gue sih kayaknya Kelly Purwanto bisa cocok sih. Dan akan bisa bermain bagus menurut gue nantinya. Kalau dia bermain di Bali United. But itu adalah pilihan gue. Next. Kita akan ngomongin salah satu big man yang gue rasa akan mendapatkan banyak sekali tawaran. Seperti kemarin juga kita udah bahas. Yaitu Vincent Cosasi. Kalau gue pengen dia pindah-pindahnya ke Lurv Surabaya. Gue rasa ini bakal jadi feel good story banget. Kalau dia bisa bermain untuk hometown timnya Surabaya. Karena kalau menurut gue di IBL kayaknya masih jarang ngecerita tentang pemain yang bermain untuk hometown timnya. Gak kayak di NB. Kalau di NB itu kayaknya belum bener dibesarkan sekali kalau ada pemain yang bermain untuk hometownnya. Jadi gue pengen banget melihat Vincent mencoba untuk membela tim kebanggaan kotanya nih. Lurv Surabaya. Tapi sampai sekarang kita jujur belum tau nih formasinya Lurv tahun depan seperti apa. Tapi gue yakin kalau mereka pasti akan habis-habisan juga. Mereka ingin compete untuk menjadi juara gue tau banget ownernya seperti apa. Dan juga pelatihnya seperti apa. Jadi gue yakin they gonna form a very competitive team next season. Kalau Lurv bisa datengin galang lagi. Wah gila lo bayangin gak galang sama Vincent duet di pain area. Wah tim lawan sih good luck banget yang mau mencetak poin inside the pain area itu akan susah sekali. Tapi tampaknya ini juga akan agak susah terjadi. Kayaknya Vincent udah ada arahnya mau kemana. Tapi kita lihat aja nanti kalau ada update-nya. Nah yang terakhir jelas adalah free agent yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang akan kemana. Pemain terbaik boleh dibilang. MVP juga di IBL. Ya itu udah sampe batuk gue. Abraham Damar Grahita. Nah belum terlalu banyak spekulasi tentang dia akan kemana. Sangat silent. Sangat bener kegerakannya underground banget nih. Kayaknya gak tau kita dia akan kemana. Tapi kalau gue sih berharapnya dia akan ke Prawirah Bandung. Ini bisa memberikan apa ya? Warna baru dan juga kekuatan baru di IBL. Agar ada tim yang bisa challenge. Tiga tim yang teratas di IBL. Jadi menurut gue nih akan seru banget. Kalau ada Alif Hidayat. Divta lalu juga ada Abraham Damar lalu juga mungkin ada calon rookie of the year. Nanti akan masuk ke Prawirah juga. Wah itu sih pasti backcourtnya akan eksplosif. Dan bisa aja menjadi backcourt terbaik nantinya di IBL. Dan kita gak boleh lupa masih ada Hans Abraham, Raymond, Pandu, lalu juga Firman. Menurut gue itu tim akan menakutkan sekali kalau memang ada Abraham Damar Gahita. But kita gak tau Abraham akan kemana nantinya. Kita tunggu aja. Dan itu adalah mungkin adalah berita yang gue paling tunggu-tunggu. Karena itu adalah pemain terbaik di Indonesia saat ini. Jadi kita pasti penasaran dia akan bermain di mana di IBL musim datang. So guys itu aja sih untuk timeout hari ini. Thank you so much guys for watching. And of course timeout geng. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.